hai hai kembali lagi di channel saya wahman tutorial di video kali ini saya ingin berbagai filter atau tutorial edit foto cinematic black di aplikasi Lightroom Oke buat kalian yang belum like video ini jangan lupa tekan tombol linknya dan yang belum subscribe channel saya jangan lupa untuk subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis ya teman-teman dan yang belum tekan tombol loncengnya jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video notifikasi update-an terbaru dari channel saya Oke langsung saja simaklah video tutorialnya sampai habis pertama-tama kalian memasukkan foto yang akan kalian mau edit di langkah yang pertama saya disini akan memasuki pengaturan pencahayaan di pengaturan pencahayaan ini saya naikkan menjadi 0,50 oke mungkin seperti ini lalu kontraknya saya turunkan menjadi min 15 lalu hikseliknya saya turunkan menjadi min 20 lalu dibayangan saya naikkan menjadi plus 50 lalu corona putihnya saya turunkan menjadi min 20 jika tidak sesuai dengan foto kalian bisa kalian sesuaikan sendiri teman-teman oke lalu di pengaturan hitamnya saya turunkan menjadi min 64 oke mungkin seperti ini aja lalu masuk ke pengaturan kurva di pengaturan kurva ini saya cuma mencocokkan dengan foto tutorialnya jika tidak sesuai dengan foto kalian bisa kalian ubah atau kalian atur sendiri oke mungkin seperti ini lalu masuk ke warna merah terus lalu masuk ke warna hijau lalu masuk ke warna biru lalu masuk ke warna hijau oke oke jika selesai klik selesai lalu langkah yang kedua masuk ke menu warna disini saya akan mengatur vibrance sama kejenuhannya aja ya teman-teman oke vibrance nya saya naikkan menjadi plus 30 oke lalu masuk ke menu campuran oke lalu kejenuhannya saya turunkan menjadi min 10 oke lalu masuk ke menu campuran di menu campuran di menu campuran ini saya atur warna merah warnanya menjadi plus 14 lalu kejenuhannya saya tambahkan menjadi 10 lalu luminance nya saya turunkan menjadi min 10 lalu kejenuh lalu kejenuhannya menjadi plus 24 Lalu luminance nya Saya naikkan menjadi Plus 14 Oke lalu pindah ke warna kuning Rona nya saya turunkan menjadi Min 50 Lalu kejenuhannya saya turunkan menjadi 50 Lalu luminance nya Tetap 0 Oke teman teman langsung pindah ke warna hijau Di warna hijau saya turunkan Rona nya menjadi Min 100 Lalu kejenuhannya Saya turunkan menjadi Min 88 Oke lalu luminance nya Saya turunkan menjadi Min 70 Oke lalu Oke lalu pindah ke pengaturan aqua Di pengaturan aqua Kejenuhannya saya turunkan menjadi Min 100 Lalu luminance nya saya turunkan menjadi Min 100 Oke lalu pindah ke warna biru Kejenuhannya saya turunkan menjadi Min 100 Terus luminance nya saya turunkan menjadi Min 50 Pindah ke warna ungu Di warna ungu saya turunkan kejenuhannya menjadi Min 100 Min 100 Oke mungkin sepertinya aja Lalu petik selesai Lalu pindah ke pengaturan Efek Disini tekstur saya naikkan menjadi Plus 12 Lalu kejenuhannya saya naikkan menjadi Min 12 Lalu efek kabutnya Saya naikkan menjadi plus 12 Lalu pikniknya saya turunkan menjadi Min 26 Oke lalu titik tengahnya saya turunkan menjadi Min 0 Lalu filter nya saya naikkan menjadi Min 100 Oke Seperti itu aja Lalu pindah ke menu yang terakhir yaitu Detail Di pengaturan ini saya naikkan menajemkan menjadi Plus 15 Oke lalu pindah ke pengaturan noise Pengaturan noise saya naikkan menjadi Plus 15 Lalu pindah ke pengaturan warna Di pengaturan warna ini saya Naikkan menjadi Plus 30 Oke mungkin seperti itu aja Tutorial atau Preset yang saya kasih Jika mau kalian Coba ke foto lain Maka Salinlah pengaturan Lalu cari foto lain Lalu tempelkan Preset yang tadi Mungkin seperti ini aja Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya